Pasca prosesi pisah sambut di Istana Merdeka, Jakarta, Presiden Ketujuh Republik Indonesia Jokowi Dodo kembali ke Kota Solo. Dengan menumpang mobil MV3 Garuda Limusin atau MAU, keberangkatan Jokowi menuju kampung halaman di antar Presiden Prabowo hingga Bandar Udara Halim Perdana Kusuman, Jakarta. Saat meninggalkan Istana Kepresidenan, Jokowi menyempatkan diri menyapa warga. Di Bandara Halim, sejumlah Menteri Koalisi Indonesia Maju tampak hadir melepas keberangkatan Presiden Ketujuh Republik Indonesia tersebut. Jokowi kemudian bertolak ke Solo menggunakan pesawat Angkatan Udara. Saya samaikan kepada Bapak Presiden, saya serahkan seutuhnya impian harapan cita-cita besar dari 280 juta rakyat Indonesia kepada Bapak Presiden Jenderal TNI Purna Wirawan Prabowo Subianto. Dan semoga beliau diberikan kekuatan untuk memimpin negara yang sangat besar ini. Ini kan sebelum Bapak pulang, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak. Rukun bersatu berangkulan membangun negara ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo. Di kota Solo, Jokowi disambut antusias warga yang telah menunggu. Bahkan, beragam karangan bunga hingga sepanduk selamat datang pun sudah lebih dulu disiapkan. Selain menyapa warga, Presiden Ketujuh Republik Indonesia ini juga membagi-bagikan kaos ke warga yang menyambutnya. Tim Liputan, Kompas TV Saudara Presiden Ketujuh R.I. Jokowi Dodo telah sampai di kota Solo. Di rumahnya sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jinawi Rana. Selamat malam, Jinawi. Jinawi, bagaimana situasi terkini setelah kedatangan Presiden Jokowi atau Presiden Ketujuh Jokowi Dodo di Solo? Ya, Baik Galih dan juga Saudara, memang tadi siang antusiasme dari warga Solo dan juga sekitarnya sekali. Maksud kami, warga Solo dan sekitarnya ini antusias sekali untuk menyambut datangnya Presiden Ketujuh Jokowi Dodo di kota kelahirannya yakni Solo. Mulai dari jam 12 siang tadi ini, warga Solo sudah berbondong-bondong datang ke tempat kediaman Jokowi Dodo di Kelurahan Sumber, Maksud kami, Surakarta, Solo ini dari siang tadi. Kemudian berangsur-angsur sampai sore hari ini mulai ramai. Dan kepadatan ini tidak hanya di Kelurahan Sumber saja, namun juga dari Bandara Adi Sumarmo hingga menuju ke Kelurahan Sumber dipadati oleh warga kota Solo. Tidak hanya warga kota Solo saja, tapi juga warga di sekitar kota Solo seperti warga dari Boyolali, warga dari Klaten dan juga warga dari Jogja begitu. Dan tidak hanya dari warga Solo saja, tapi juga warga dari sekitarnya. Yakni adalah selain warga kota Solo sendiri, namun juga para relawan dan juga para pendukung dan pecinta Jokowi begitu. Juga para tamu-tamu undangan dan juga kerabat juga para pejabat-pejabat di sekitar wilayah Surakarta dan Jawa Tengah yang turut hadir. Memang tadi siang itu kondisinya memang antusiasme besar sekali sehingga sangat ramai. Terlihat ada ribuan warga yang datang dan tumpah ruah di pinggir jalan. Untuk saat ini sendiri, ketika sore hari tadi Jokowi sudah datang di Kelurahan Sumber pada jam 7 malam tadi, kemudian berangsur-angsur warga mulai meninggalkan tempat. Jinawi, kita tahu pada malam hari ini Presiden terpilih Prabowo Subianto telah mengumpulkan kabinetnya, Kabinet Merah Putih, lalu bagaimana tanggapan Jokowi? Baik Galih dan juga Saudara, memang tanggapan dari Presiden ke-7 Jokowi Dodo sendiri ini soal pilihan yang menter yang dipilih oleh Prabowo sendiri ini mengatakan bahwa itu adalah hak prerogratif dari Presiden. Berikut wawancara kami dengan Presiden ke-7 Jokowi Dodo. Semuanya 100 persen itu hak prerogratif Presiden. Semuanya saya kira sudah lewat pertimbangan-pertimbangan yang matang. Siapapun yang telah dipilih, itu pasti melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang, melalui kalkulasi-kalkulasi yang juga matang. Saya meyakini yang dipilih Pak Prabowo adalah yang terbaik dari yang ada. Ya begitulah Galih dan juga Saudara, wawancara singkat kami dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi Dodo mengenai hak prerogratif dari Presiden. Baik, terima kasih Jina Wirana atas laporan Anda langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.